Repolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo amatlah relevan yakni dalam mewujudkan pemuda yang maju. Ciri pemuda yang maju adalah pemuda yang berkarakter dan berdaya saing. Oleh karena itu, revolusi mental harus dapat dijadikan sebagai pemicu untuk semakin cepat terwujudnya pemuda yang maju untuk dapat menghasilkan bangsa yang hebat. Demikian amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Imam Nahrawi yang disampaikan melalui pelaksana tugas Bupati Labuan Batu Haji Andi Suhaimidale Munte STMT pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 di lapangan di Kabinarantoperapat Minggu 28 Oktober 2018. Repolusi mental yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo amatlah relevan dalam mewujudkan pemuda yang maju. Ciri pemuda yang maju adalah pemuda yang berkarakter berkapasitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, revolusi mental harus dapat kita jadikan sebagai pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maju dengan mengwujudkan pemuda yang maju berarti kita dapat menghasilkan bangsa yang hebat. Prosesi upacara berlangsung hikmat tampak hadir Kapolres Labuan Batu AKBP Prido Situmwarang SHSIK dan DIM 0209 Labuan Batu, Letnan Kolonel Infantris Santoso, Sekdakap Haji Ahmad Muplih, Jajaran OPD, Ketua DPD KNPI Hamjah, Sa'bani Nasution, Toko Agama, Ormas, OKP, serta ratusan ASN dan pelajar selabuhan batu. Sementara itu, seratusan rider dari dua provinsi yakni Sumatera Utara dan Riau ikuti kegiatan Jelajah Alam Rantoprapat yang diselenggarakan ekstrim Indonesia warnai peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2018 di Labuan Batu. Bahkan pelaksana tugas Bupati Labuan Batu Haji Andi Suhaimedalimunte STMT, Kapolres AKBP Prido Situmwarang SHSIK, dan DIM 0209 Labuan Batu, Letnan Kolonel Infantris Santoso, Sekdakap Haji Ahmad Muplih, beserta sejumlah OPD ikut meramaikan kegiatan yang memulai titik start di depan lapangan di Kabinar Rantoprapat, Minggu 28 Oktober 2018. Dalam kesempatannya, Haji Andi Suhaimedalimunte menyampaikan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media penguatan tali silaturahmi antara pemerintahan daerah dengan seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri, serta khususnya kepada pemuda sebagai tonggak majunya suatu wilayah. Sementara Ketua DPD KNPI Kabupaten Labuan Batu Hamjah Syabani Nasution SPD mengucapkan selamat datang kepada seluruh rider. Diharapkan kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan keberanian dan mental pemuda di Labuan Batu, serta menjadi ajang pemersatu pemuda untuk menjaga daerah dari segala bentuk perpecahan. Kegiatan jelajah alam rantoprapat dengan moto salam lumpur ini setibanya peserta di garis pinis. Kegiatan dilanjutkan dengan pengundian hadiah laki draw dengan berbagai hadiah menarik. Di antaranya untuk hadiah utama ada 4 unit sepeda motor, kulkas 2 unit, TV LCD 32 inch 1 buah, sepeda gunung 1 buah ditambah mesin cuci 1 buah, dan berbagai hadiah menarik lainnya yang disediakan panitia untuk para peserta rider. Selain hadiah laki draw, panitia sebelumnya Sabtu 27 Oktober 2018 malam juga melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan memberikan sumbangan kepada warga kurang mampu yang berada di desa Ntalak Simen Kelurahan Sirang Dorong, Kecamatan Rantau Utara, yaitu dengan memberikan bantuan sembako berupa beras 30 goni ukuran 10 kg. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!